Kali ini gue mau upgrade komputer gue dari Windows 10 ke Windows 11 Pakai Windows 11 Installation Assistant Jadi kalian tinggal search aja di Google Windows 11 Download Atau Download Windows 11 sama aja Nanti ada dari websitenya microsoft.com Download Windows 11 Microsoft Nah tinggal diklik aja yang itu Nah sebelum kita mulai download Windows 11 Installation Assistant ya Kita harus download dulu PC Health Check Kalian bisa langsung klik PC Health Check disitu Nanti bakal diarahin ke link download PC Health Checknya Nah langsung aja kita klik download PC Health Check Appnya Kalau udah tinggal dibuka Nanti dia bakal otomatis install Nah kalau udah kebuka Langsung aja klik check now Ini bakal ketahuan kalau komputer gue bisa install Windows 11 Nah langsung aja gue download Windows 11 Installation Assistantnya Dengan klik download now di website microsoftnya Kalau di PC Health Check komputer atau laptop Kalian gak bisa jalanin Windows 11 Kalian gak bisa install pake Windows 11 Installation Assistant ini Nah oke karena gue mau kasih tau Gimana sih rasanya upgrade ke Windows 11 Lewat Windows 11 Installation Assistant Jadi langsung aja gue install Nah kalau udah selesai downloadnya dibuka Nanti tinggal langsung aja accept dan install Ini download dulu Windows 11nya Nah step dulu ini verifying download Untuk memastikan downloadnya tuh gak korup Nah ini proses install Kita tunggu aja sampe selesai Gue saranin sih kalau udah sampe proses install ini Jangan buka aplikasi apapun Walaupun tulisannya kalian bisa tetep pake PC nya Tapi gue saranin jangan dipake Karena nanti malah black screen Oke nah kalau dia udah selesai install Dia bakal minta ngerestart Langsung aja gue klik restart now Dan komputer gue bakal ngerestart Nah ini udah working on update Ini kita tungguin aja sampe selesai Nanti dia bakal ngerestart ngerestart Pada kali-kali Nah itu baru aja restart Nah kita tungguin aja terus Nanti dia bakal otomatis lanjut kok Nah ini udah selesai Langsung aja kita unlock Windows 11nya Nanti dia bakal ngerestart Lagi installnya Nah ini dia sudah selesai installnya Ini masih terlihat disini Klix di Windows 10 masih berfungsi ya Klix yang gue pake di Windows 10 tuh Buat ngetengahin icon di taskbar Sekaligus bikin taskbaran jadi transparan Dan ini masuk ke Windows 11 juga ternyata Jadi taskbaran masih transparan Yang berarti software-software gue tuh Masih ada semua dan langsung bisa dipake Oke setelah menjelajah Windows 11 Dan gue putuskan untuk membalikin taskbar gue ke atas Dengan tweak yang gue temuin di internet Dan juga ngecarin ukuran icon-icon taskbarnya Seperti yang versi Windows 10 sebelumnya gue pake Walaupun ada bug yang gak jelas kayak gini nih Tapi yaudah lah Karena agak lebih nyaman taskbar di atas Oke begitulah Install Windows 11 lewat Windows 11 installation assistant Terima kasih udah nonton Thanks for watching And have a nice day And have a nice day